selamat malam teman teman penyakit ini dosisnya sekian penyakit ini dosisnya sekian karena kalau kita ngebahas kayak gitu sampai seribu slide karena itu ngerangkum semua semua penyakit disini kita akan ngebahas tentang berbagai jenis obat dia masuk ke golongan mana dia fungsinya bagaimana dan berapa sediaan yang ada di pasaran seperti itu ya nanti ada rangkuman tentang jenis-jenis sediaan obat yang ada di FKTP dan itu nanti berguna banget untuk kita masuk di post C teman teman ya oke tempat lama lagi kita langsung masuk saja ke baterinya ya oke pertama kita akan ngebahas yang paling sering kita berikan dan untuk semua penyakit infeksi yaitu kita berikan antibiotik ya penyakit infeksi bakteri terutama nah jadi antibiotik itu kita pernah ada yang mengenal oh ini broad spectrum oh ini narrow spectrum seperti itu ya nah apa sih maksudnya broad spectrum itu ya broad spectrum itu dia bisa mencangkup berbagai jenis bakteri teman teman ya bentar mana nih dia bisa mencangkup berbagai jenis bakteri seperti itu jadi kita ngasih satu jenis obat banyak bakteri yang bisa dibunuh ya itu namanya broad spectrum ya contohnya seperti apa contohnya penicillin penicillin ini dia gram positif broad spectrum dia ada tulisannya gram positifnya seperti itu ya berarti dia broad spectrum untuk apa untuk semua bakteri gram positif enggak cuma satu spesies lalu cephalosporin nah cephalosporin ini dia broad spectrum untuk beberapa negatif dan beberapa positif ya seperti itu dia embel-embelnya hanya broad spectrum antibiotics dia enggak ada tulisannya gram positif atau gram negatif karena dia enggak ada tulisan itu berarti dia bisa untuk negatif bisa untuk positif nah yang paling luas itu tetrasiklin tetrasiklin itu bisa untuk gram negatif sampai ke clamidia bahkan nah berdasarkan kimianya antibiotik ini dibagi-bagi jadi golongannya ya ada yang betalaktam aminoglycoside chloramfenicol tetrasiklin makrolite limafisin polipeptida polien dan golongan antibiotik lain nah apa sih pentingnya golongan ini teman-teman ya kadang ada soal UKMPD yang apa tuh yang ngasih pilihan A misalnya amoxicilin plus cefadroxil atau B ampi plus ceftriaxon seperti itu ya dia yang soalnya nanya antibiotik kombinasi seperti itu nah yang C ada ampi gentar seperti itu yang D dan E dan lain-lainnya nah dari pilihan ini kita sebenarnya udah tau teman-teman ya amox sama cefadroxilin gak boleh digabung ya kenapa? karena dia satu golongan ya dia satu golongan betalaktam ampi sama ceftriaxon dia juga satu golongan betalaktam ya buat apa kamu ngasih obat yang satu golongan sama ya gak ada gunanya teman-teman ya mendingan kamu ngasih obat kalau mau kombinasi itu yang beda golongan ya contohnya apa? yang paling sering itu ampi gentar ya yang gentanya aminoglycoside yang ampinya betalaktam seperti itu jadi kalau ada soal ngasih pilihan antibiotiknya kombinasi kamu cari yang beda golongan teman-teman ya kalau sama golongan itu gak boleh karena ya fungsinya dia sama buat apa kamu nambahin ya seperti itu oke kita masuk ke golongan pertama dulu betalaktam ya paling sering yang paling banyak ada golongan penicillin seperti ini dia ada amoxicillin ini yang paling sering kita kita pakai teman-teman ya amoxicillin ini yang paling sering kita pakai antibiotik sejuta umat harganya murah ya lalu ada ampisilin ampisilin ini yang sediaannya injeksi ya oke kloksasilin jarang dipakai tapi ada ya oke berikutnya yang lain ini gak pernah dipakai teman-teman ya karena sediaannya jarang di Indonesia ini adalah antibiotik-antibiotik yang masuk golongan betalaktam ya amox, ampi, sama kloksasilin oke nah si penicillin ini dia aktivitinya neuro-spektrum teman-teman ya dia oh sorry broad spectrum seperti itu nah tapi ada beberapa obat-obatan dari penicillin ini yang dia neuro-spektrum untuk yang sensitif betalaktamase seperti itu karena bakteri-bakteri itu zaman sekarang pembagiannya banyak lagi ada yang sensitif betalaktamase ada yang resisten betalaktamase nah kalau dia bakteri-bakteri yang sensitif betalaktamase kita pilih yang dari golongan penicillin ada yang golongannya neuro untuk yang khusus untuk sensitif betalaktamase contohnya apa contohnya penicillin G benzatin penicillin ya dia ini neuro-spektrum untuk yang betalaktamase sensitif betalaktamase ya tapi dia bisa juga dipakai untuk yang broad spectrum tadi bisa cuma kalau ada penyakit yang membutuhkan sensitif betalaktamase kita lebih memilih pakai penicillin seperti itu karena dia sangat baik untuk sensitif betalaktamase nah sekarang ada yang resisten dengan betalaktamase kalau seresisten teman-teman ya kita pilih yang narrow yang 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 menerow spektrum lagi dari penicillin yang dalamnya itu tapi yang khusus untuk resisten betalaktamase contohnya apa metisilin puksasilin nafsilin kloksasilin teman-teman ya ini dia narrow spektrum untuk betalaktamase apakah bisa dipakai untuk ke semua yang berot spektrum tadi jawabannya bisa teman-teman ya cuma dia lebih dipilih untuk yang narrow spektrum tujuannya apa dok dipilah-pilah seperti itu ya tujuannya seperti ini ibarat kalau kamu main misalnya kamu main game mobile legend seperti itu ya mungkin teman-teman sini ada yang ngerti ada yang enggak tapi kita anggaplah seperti itu ya buat apa kita pakai jurus paling hebat untuk membunuh musuh yang kecil-kecil ya seperti itu buat apa teman-teman ya itu buang-buang biaya buang-buang buang-buang tenaga seperti itu dan itu buang-buang banget stok-stok obat ya nah itulah kenapa lebih dari broad spektrum tadi itu masih bisa dipecah-pecah lagi oh ini bakteri yang sensitif oh ini bakteri yang resisten seperti itu ya inilah tujuannya oke nah yang broad spektrum tadi yang untuk semuanya dipakai bisa ampu itu ampi silin sama amoks silinnya yang amoks yang minum yang ampi yang sediaan injeksinya oke ada yang extended spectrum teman-teman ya extended spectrum ini benar-benar untuk yang kursus lagi teman-teman ya itu ada tikar silin karbe silin sama pipera silin obatan ini kalau keluar kalau kamu resepkan di rumah sakit itu harus ada bukti kulturnya dulu teman-teman ya harus ada bukti kulturnya dulu bahkan obat-obatan metis silin oksas silin juga minta bukti kultur ke dalam rumah sakitnya seperti itu teman-teman ya jadi ngerti kenapa dibagi nero kenapa dibagi broad kenapa dibagi extended ya karena kita mulanya bertahap biasanya orang-orang mulanya ampi sama amoks ini ada yang ingin tanyakan untuk sampai saat ini oke gak ada berikutnya cephalosporin cephalosporin ini masih masuk beta-lacta muscle teman-teman ya masih masuk ke beta-lacta muscle cuma dia golongan cephalosporin kalau yang tadi jadi semua ini golongan penicilin ya kalau cephalosporin ini ada banyak generasinya tuh generasi mana yang sekarang dipakai semuanya masih dipakai teman-teman ya semuanya masih dipakai ya yang paling sering tapi ada beberapa yang sering dipakai kalau dari first generation yang paling sering dipakai itu cephadroxilin untuk apa cephadroxilin dipakai dia dipakai untuk profilaksis tindakan bedah teman-teman ya profilaksis tindakan bedah jadi misalnya kamu habis jahit pasien nih kamu habis jahit pasien kalau di rumah sakit dikasihnya cephadroxil atau pasiennya habis oka seperti itu oka-nya buka seluruh rencernah tinggi infeksi dikasih cephadroxil ya berikutnya generasi kedua kedua ada cephositin teman-teman ya cephoroxin juga sering dipakai lalu generasi ketiga generasi ketiga ini ada cephiksim nah cephiksim ini dia ada di FKTP ya dia antibiotik yang ada di FKTP jadi dia sering banget kamu resepin tapi gak semua pasien kamu tembak cephiksim cephiksim enggak teman-teman ya selalu mulai dari amoks terlebih dahulu berikutnya ceftasidim juga ada sering cefotaksim juga sering di rumah sakit biasanya yang ini ya lalu ceftriaxon nah ceftriaxon ini sedianya apa sedianya dia IV teman-teman ya dia gak ada sedian oral ceftriaxon ini sedianya IV kalau fourth generation fourth generation ini jarang dipakai di Indonesia yang paling dipakai pun paling hanya cefepin ini pun di rumah sakit yang fifth generation generasi kelima ini jarang banget dipakai hanya di rumah sakit rumah sakit yang besar ya karena sedianya gak ada di rumah sakit-rumah sakit daerah tapi kamu cukup tahu saja ceftriaxon ini masuk ke fifth generation ya kadang soal itu nanya ini ini generasi berapa ini generasi berapa ini generasi berapa ya yang saya lingkarin itu itu yang paling sering keluar oke nah untuk first generation cefalosporin ini paling baik dipakai untuk infeksi kulit infeksi seluruh nafas infeksi seluruh kemi teman-teman ya inilah kenapa dipakai sebagai profilaksis tindakan bedah ya karena dia bagus untuk infeksi kulit jadi kalau kamu habis tindakan bedah di kulit takutnya dia jenisnya selulitis karena kamu jahitnya gak bersih seperti itu makanya dikasih cefadroxil ya oke dia paling juga dipakai untuk profilaksis bedah untuk operasi jantung bahkan juga dipakai teman-teman ya oke dia dimetabolis mereka tidak dimetabolisme teman-teman ya jadi langsung dipakai langsung aktif teman-teman ya dan dieliminasi melalui filtrasi glomerulus jadi kalau pasien ada CKD harus disesuaikan dosisnya kalau yang second generation yang tadi yang cefosiktim cefuroxim teman-teman ya itu dia bagus untuk bakteri-bakteri ini hemofilus influenza terus M. cataralis P. mirabilis dan Neseria gonorrhe ini ya ini dia paling bagus untuk 4 bakteri ini dan khusus untuk yang cefaklor dia tidak buruk untuk yang enterobakteria jadi kalau bakteri-bakteri enterobakteria dia buruk teman-teman ya seperti itu dan second generation dia masih bisa dipakai untuk klebsiella salmonella sigela ya dia masih bisa dipakai untuk tipes tapi khusus untuk cefaklor ini buruk untuk enterobakteria nah yang second generation yang third generation sekarang ya third generation ini dia ampuh dia poten terhadap streptococcus pneumoniae teman-teman ya yang dia sudah relatif penicillin resistant jadi kalau sudah penicillin resistant dia masih bisa diganti dinaikin ke yang yang cefalosporin generasi ketiga ya jadi misalnya kayak gini nih kamu ketemu kasus anak ini BP kamu yakin ya anak ini BP ya buruk penemoni kamu kasih amoks gak selesai buruk penemonia jadi dia demem-demem kamu kasih amoks selesai itulah kenapa dinaikkan ke cefixin teman-teman ya jadi kadang kalau kamu di kota kadang pasien itu sudah pintar ya dok saya kemarin saya kemarin berobat ke sini katanya disuruh naikin ke cefixin seperti itu ya itulah alasan kenapa dinaikin ke cefixin karena yang third generation yang cefixin itu third generation dia masih poten untuk bakteri-bakteri streptococcus pneumoniae yang relatif penicillin resistant seperti itu teman-teman ya oke ya ada yang ditanyakan sampai sini generasi keempat generasi kelima itu jarang banget di resepkan di FKTP ya jarang banget kalau cefixin ada banyak banget di FKTP ya ada yang ditanyakan sampai sini gak ada kalau gak ada kita masuk ke gorongan makrolite ya gorongan makrolite ini yang paling sering adalah eri sama asid teman-teman ya kalau klaritromisin B ini paling sering sediaannya topikal atau lokal teman-teman ya topikal atau sediaannya lokal yang salep tapi kalau yang minum itu eritromisin sama asidromisin jadi makrolite itu apa sih makrolite itu dia mengikat subunit ribosum 50S teman-teman ya kalau yang bertahun ke masa tadi dia melisiskan bakteri dari sel bakterinya kalau makrolite dia merusak ribosumnya teman-teman ya sehingga bakterinya gak bisa metabolisme seperti itu karena ribosumnya rusak teman-teman ya kalau eritromisin ini drug of choice untuk diphteri terus M. pneumoniae teman-teman ya entero heterohistolitica dan klamidia ini dia drug of choice-nya ya dia di metabolisme di hati dan dosis eritromisin ingat teman-teman eritromisin itu selalu dibagi 4 ya dia ada yang 250 ada yang 500 dia selalu dibagi 4 kalau anak-anak dia 30 sampai 50 ya nanti saya ada rangkuman untuk dosis anak-anak gak perlu diapalkan sekarang ingat eritromisin selalu selalu 4 dosis ya jangan kamu nulis eritromisin S3DD ya jangan diketawain kita sama apotekernya dia selalu 4 dibagi 4 dosis boleh dibagi 2 dosis boleh dibagi 4 dosis dia selalu bergenap pokoknya berikutnya asid asidromisin ini dia mencapai tingkat teraputik di paru-parunya tinggi teman-teman ya jadi gak semua obat antibiotik tuh kamu suruh minum dia di target organnya gak tentu mencapai tinggi teman-teman ya dia ada mencapai tinggi di beberapa target organ khusus nah kalau asidromisin dia teraputiknya tinggi di paru-paru nah itulah kenapa pasien-pasien pneumonia yang pneumonia pneumonia community teman-teman itu diberikan asidromisin sama kayak kasus covid kemarin oh covid biar mencegah infeksi opportunistik diberikan asidromisin seperti itu ya kenapa pakai asid kenapa gak pakai yang lain karena dia mencapai tingkat teraputik di paru-paru dia tinggi tingkat teraputiknya jadi kadernya tinggi di paru-paru ada yang ditanyakan tentang macrolide kalau gak ada kita masuk ke amino glikoside teman-teman ya jadi ada genta strepto neomisin kanamisin amikasin teman-teman ya tapi neomisin kanamisin amikasin ini paling sering dia sedianya topikal teman-teman ya atau tobromisin ini juga topikal yang sedianya minum itu atau injeksi sorry yang sedianya injeksi itu ada genta sama streptomisin ini injeksi nah untuk streptomisin ini dia punya efek samping teman-teman ya dia punya efek samping yang berbahaya efek sampingnya apa ototoxic sebenarnya semua ototoxic teman-teman ya cuma yang paling tinggi ototoxicnya yang number ini dituharnya paling jelek itu streptomisin dia dengan dosis sedikit saja dia bisa menyatuskan ototoxic genta misin sebenarnya ada teman-teman ya tapi sedikit efek sampingnya ya dia tunggu dosisnya besar baru bisa bikin efek samping seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini amino glikosid ini paling sering ditanyakan efek sampingnya itu teman-teman ya yang si apa itu namanya si ototoxic tadi yang gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke fluoroquinolone fluoroquinolone itu ciprofoxacin teman-teman itu yang paling sering banget kita resepkan di FKTP ya tapi sebenarnya fluoroquinolone itu ada banyak ya dia ada yang first generation, second generation, third generation, fourth generation ya kalau first generation itu asam nalik sidik teman-teman ya ini sudah jarang banget kita temuin ya yang second generation ini yang paling sering kita resepkan ada cipro ada offload saksin ya offload saksin ini biasanya untuk yang tetes telinga teman-teman ini biasanya untuk yang tetes telinga nanti kita bahas juga di kelas THT untuk yang third generation itu yang paling sering dipakai adalah levofluxacin ini kalau fourth generation yang paling sering dipakai mofoxifluxacin ini oke jadi cipro, levlo, sama mofoxi ini paling setiga inilah yang paling sering dipakai yang paling sering keluar juga nah fluoroquinolone itu sebenarnya untuk gram positif dia masih bisa tapi gak sebaik dengan yang penisilin tadi dia gak sebaik penisilin tapi masih bisa lah teman-teman ya seperti itu dia bisa untuk staphylococcus aureus septococcus pneumonia pokoknya status-status grup lah itu masih bisa teman-teman ya tapi kalau enterococcus dia sudah jarang sekali untuk membunuhnya nah semua fluoroquinolone itu paling baik untuk gram negatif teman-teman ya seperti itu nah kalau teman-teman perhatikan nih kalau teman-teman teman-teman sudah lihat dokter-dokter praktek di klinik teman-teman ya atau jam terbangnya sudah tinggi teman-teman nanti teman-teman akan sadar ya akan sadar semua infeksi teman-teman ya semua infeksi yang dari sini yang dari jakun sini ke atas ya dari jakun sini ke atas itu paling banyak ya paling banyak itu gram positif itulah kenapa antibiotik THT itu amoksisilin ini pertamanya karena paling banyak infeksinya gram positif tapi dari sini dari sini ke bawah teman-teman ya dari jakun sini ke bawah itu paling banyak gram negatif ya dia paling banyak gram negatif tapi gak menutup kemungkinan gram positif gak menutup ya tapi paling banyak gram negatif apalagi saluran cerna teman-teman ya saluran cerna itu paling banyak gram negatif inilah kenapa fluoroquinolone dipakai sebagai drug of choice-nya traveler di area karena dia paling bagus untuk gram negatif dia Cipro sama Levo sama-sama baiknya dan dia yang paling baik untuk gram negatif untuk ISK juga pakai Cipro teman-teman ya karena dia bagus untuk gram negatif sedangkan yang bagian bawah-bawah itu semua itu paling sering gram negatif untuk anaerob bakteri-bakteri anaerob sebenarnya bakteri-bakteri anaerob itu cuma satu teman-teman ya metrodidasol ya itu yang paling ampuh tapi masih bisa lah fluoroquinolone untuk anaerob ya tapi hanya yang trofafluxacin di kita gak ada oke berikutnya untuk other bakteria mycobacterium tuberculosis bisa tapi gak menjadi drug of choice nah ada yang membagi fluoroquinolone menjadi dua selain dari yang selain jadi yang first generation dan second generation tadi ada yang membaginya menjadi golongan lama sama golongan baru ya older sama newer oleh older itu norfluxacin ciprofluxacin ya tapi meskipun ini older tapi masih masih sering dipakai sampai sekarang dan masih bagus teman-teman ya kalau newer yang paling sering dipakai levo ya baru-baru ini ada yang ngasihnya mosifluxacin ada yang ingatkan sampai sini vanicol sama vanicol ini biasanya untuk apa sih biasanya untuk yang infeksi-infeksi tipoid teman-teman ya tipoid pada anak-anak seperti itu ya atau dia pada infeksi kulit-kulit yang topikal ya vanicolnya ada sedianya topikal bisa di kulit bisa tetes mata bisa telinga ya dia ada sedian topikal tapi paling sering dia jadi opet door of choice tipoid pada anak-anak nah ini dia opet pilihan tipoid pada pasien-pasien anak-anak dia di metabolisme di dolysis di seruan pencernaan teman-teman ya jadi klonofenicol yang masuk untuk klonofenicol palmitat dia akan di dolysis menjadi klonofenicol suksinat teman-teman ya nanti dia di dolysis lagi di hati ginjal dan paru-paru menjadi klonofenicol yang aktif nah ini baru jadi baru aktif siapa itu si obatnya sehingga kalau ada gangguan-gangguan hati gangguan-gangguan liver teman-teman ya dia efektivitasnya berkurang oke nanti dia ya bentuk aktif ini juga di metabolisme lagi nanti di hati ya menjadi yang tidak aktif karena kata-kata semua obat kebanyakan di metabolisme di hati juga ya jadi ekskresinya melalui urin ya melalui ginjal ada yang ditanyakan kurang penicol oke kalau tidak kita masuk ke tetrasiklin tetrasiklin ada tetrasiklin itu sendiri oke ada yang jenis doksisiklin dua obat ini yang paling sering dipakai sisanya ini jarang banget dipakai dia beda ribosomnya yang diserang tapi dia sama-sama menyerang ribosom kalau yang tadi sebelumnya dia menyerang 50S kalau yang doksisiklin dia menyerang yang 30S teman-teman dia sama-sama mengganggu metabolisme bakteri dia diekskresinya juga melalui urin dan doksisiklin tetrasiklin dia melewati placenta jadi hati-hati pada ibu hamil tidak boleh diberikan nanti gigi bayinya jadi warna biru-biru coklat-coklat tetrasiklin juga sama dia juga menghambat 30S dia diekskresinya melalui urin dan dia melewati placenta dan asi berikutnya golongan metronidazole ini untuk yang anaerob sama parasit teman-teman dia anaerob plus parasit jadi amuba entamuba itu metronidazole juga yang golong bakteri anaerob juga metronidazole nah sekarang ada obat-obatan yang tidak boleh ibu hamil sama obat yang anak-anak teman-teman kamu ingat aja 4 golongan-golongan berikut ini 1 tetrasiklin 2 ciproflorokinolon sorry floroquinolon yang ketiga streptomisin antibiotik 3 golongan ini ini tidak boleh pada ibu hamil teman-teman tetrasiklin dia bisa melewati placenta sama asi teman-teman dia bisa bikin bayinya toksik yang giginya nanti tumbuh tidak sempurna lalu floroquinolon kalau dikonsumsi sistemik teman-teman itu bisa berbahaya pada kehamilannya atau pada anak-anak juga tidak boleh jadi 3 ini pada ibu hamil sama anak-anak juga tidak boleh floroquinolon dia bisa menghambat pertumbuhan tulang kalau sedianya topikal bagaimana kalau topikal tidak apa-apa kalau topikal selama makanya sedikit-sedikit tidak apa-apa tetes mata juga tidak apa-apa jangan nanti oh ini ibunya lagi hamil lagi konjunktivitis mau kasih apa itu namanya eh kok sorry sedian kok tetes mata beda teman-teman ya intinya ciprofluxacin sama ofluxacin itu tidak boleh teman-teman dikasih dia tidak ada sediaan apa itu namanya tidak ada sediaan yang topikal tetes mata tidak ada ya yang ada tadi itu yang tetes telinga yang ofluxacin tadi nah kalau ofluxacin ya tidak apa-apa teman-teman dia kan tidak banyak dia kan paling cuma berapa tetes cuma dua tetes dan dia kerjanya topikal ya seperti itu dia tidak sampai menembus ke sawar sawar placentanya terus menghambat pertumbuhan bayi janinnya yang berbahaya itu yang diminum seperti itu berikutnya steptomisin steptomisin takutnya nanti ototoksik ke ibunya sama ke janinnya berikutnya kalau kamu melihat kode-kode seperti ini intinya yang A itu dia boleh diberikan yang B masih boleh kalau yang C pertimbangan banget teman-teman dia pertimbangan banget kalau tidak butuh ya usah dikasih tapi kalau benar-benar butuh baru dikasih kalau D sama X tidak boleh dikasih berikutnya laktasi laktasi ini ada yang L1, L2, L3 dan lain-lainnya kalau L1, L2 dia masih boleh teman-teman kalau L3 diberikan kalau butuh banget kalau tidak butuh banget gak usah diberikan nah L4 sama L5 ini yang kontra ini yang gak boleh diberikan oke ini rangkumannya teman-teman ya saya ingin tanyakan sampai sini ingat ya yang A, B, C itu masih boleh diberikan tapi yang C kalau butuh banget teman-teman ya yang L1, L2, L3 juga masih boleh diberikan tapi L3 itu yang butuh banget kamu ingat aja 3 antibiotik ini ya ini gak boleh diberikan sama sekali ya karena ini karena ini obatnya ada di FKTP dan kalau kita gak teliti kita bisa kelolosan ngasih ya oke kalau gak ada kita masuk ke antiparasit ya oke jadi antiparasit parasit itu ada single seluler ada yang multiseluler ya kalau ada single itu kayak malaria amuba rismania giardiasis ya kalau yang multiseluler itu cacing ya karena dia sudah masuk ke kingdom animal ya kalau antimalaria sekarang ya oke antimalaria itu yang dipakai Indonesia itu cuma DHP sama prima queen teman-teman ya di hidro pipera queen artemisin teman-teman ya DHP kalau prima queen ya prima queen ya seperti itu nah jumlah ini yang dikasih itu tergantung spesiesnya ya kalau dia yang falsiparum kita berikan DHP sesuatu sampai 3 hari prima queennya 1 hari saja tapi kalau yang vivax kita berikan prima queennya sampai 2 minggu ya karena dia ada fase dormannya nanti ini kita bahas lebih detail lagi di kelas infeksi ya untuk yang anak-anak yang kelas yang baru join ini oke nah untuk ibu hamil teman-teman ini guideline yang sekarang masih ada di buku saku teman-teman ya yang masih dipakai di buku saku itu pakai kina trindamisin ya untuk trimester 1 trimester 22 ketiganya pakai ACT ya ini guideline yang dipakai di buku saku ya yang masih warna pink itu ya ada yang ingin tanyakan untuk golongan anti-malaria oke satu lagi ada artesunat sama artemeter saya kelupakan tadi ya artesunat sama artemeter oke artesunat sama artemeter ini anti-malaria juga tapi ini seriannya injeksi ya nanti kita bahas itu di kelas infeksi oke kalau nggak ada kita masuk ke obat-obatan anti-helmin tiarsis ya anti-helmin anti-helmin ini obat-obatan cacing teman-teman nah obat-obatan cacing ini ada golongannya yang paling sering dipakai adalah golongan benzimidazol ya benzimidazol ini paling sering dipakai yaitu mebendazol albendazol sama tiapendazol ya di ketiga ini sering dipakai lalu ada golongan di ethylcarbomasin di ethylcarbomasin ini untuk yang cacing-cacing filariasis ya cacing-cacing kaki gajah itu ada golongan informektin teman-teman ya ada golongan prasikuantel ada golongan piperasin sama piperantel pamoan ya ini golongan yang paling banyak ada di pasaran oke kita bahas untuk yang kelas yang Desember kemarin kita review sedikit ya nanti untuk yang kelas privat yang baru ini nanti kita bahas di infeksi tropis juga kita review sedikit aja untuk yang ascaris lumikroidis itu pakenya AMP ya albendazol 400 PO single dose mebendazol 2x100 PO 3 hari pirantel pamat 10 mg kira-kira-kira per hari ya hapalin semuanya ya karena semuanya bisa keluar kalau enterobius vermicularis dia MAP kebalik mebendazol terlebih dahulu ya kalau mebendazol nggak ada baru albendazol kalau hukum AMP lagi ya albendazol 400 mg PO mbendazol 2x100 PO pirantel pamat 110 mg per hari ya kalau strongyloidiasis dia juga albendazol 1-2x 400 mg dalam waktu 3 hari kalau nggak ada pakai mbendazol juga ya triculasis juga sama dia pakai mbendazol 1x500 atau 2x100 dalam 3 hari kalau albendazol dia pakai 1x500 dalam waktu 4 hari nah kalau kamu perhatikan semok cacing-cacing ini dia bisa dibunuh pakai albendazol 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 ya itulah kenapa di puskesmas kadang ngasih albendazol ya cuma namanya juga ketersediaan obat teman-teman ya misalnya nih kok aku kemarin di puskesmas kasihnya pirantel pamuat ya seperti itu ya iya teman-teman ya kalau pada kenyataannya nggak apa-apa ya karena pada kenyataannya itu namanya ada satu ilmu namanya farmakoekonomi seperti itu ya jadi itu kita membudget sebisa mungkin se-efektif mungkin untuk pemilihan obat-obatan seperti itu cuma pada tapi kita nggak usah pusing-pusing mikirin itu yang penting secara keilmuannya kita tahu ya bahwa albendazol itu masih baik digunakan untuk semua jenis cacing bahkan tainian pun juga bisa dipakai untuk albendazol tapi pada kenyataannya di lapangan ya kalau nggak ada albendazol ya sudah ya tergantung pakai yang kesediaan di lapangan selamat menikmati